Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Lin Sanson di Paris dan hari ini saya akan membahas tentang pembayaran Youtube saya yang ditangguhkan dan bagaimana caranya saya bisa sampai rekening saya diverifikasi dan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian mulai dari awal nah yang terpenting pertama itu teman-teman kalian harus mengisi formulir pajak dan nanti kalian ikuti saja semuanya, kalian isi semuanya di situ nanti anda akan dikirimkan email jika informasi pajak anda disetujui jadi saya sudah mengisi itu semua dan tanggal 6 April 2021 informasi pajak anda disetujui lalu bulan Juni, tanggal 18 Juni saya mendapat email dari Google Payment katanya pembayaran anda ditangguhkan perbarui informasi anda agar dapat menerima pembayaran ya terus di situ di bawah, di bawah ada ditulis tidak ada bentuk pembayaran nah, sejak email itu masuk teman-teman, saya bingung saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena saya memang tujuan utamanya membuat Youtube ini bukan untuk mendapatkan gaji dari Youtube jadi saya sama sekali tidak peduli saya abaikan email yang masuk itu lalu tanggal 3 Juli saya mendapatkan email yang sama pembayaran anda ditangguhkan saya pun tidak peduli teman-teman, saya abaikan karena saya memang fokus bukan untuk mendapatkan uang lalu tanggal 3 Agustus saya mendapatkan email yang sama tapi saya juga masih mengabaikan kemudian tanggal 3 Oktober saya mendapatkan email yang sama karena sudah dari bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober saya mendapatkan email itu lalu bulan Oktober hati saya tergerak hati saya tergerak lalu tanggal 3 Oktober di situ profil pembayaran nama saya Lynn Sanson di Paris seperti nama channel Youtube saya terus info kontak baru saya memakai nama sesuai KTP saya teman-teman itu tanggal 3 Oktober ya terus 3 Oktober informasi kontak pembayaran telah diubah nah lalu saya tanggal 22 Oktober verifikasi rekening bank anda 2 sampai 3 hari karena saya memasukkan nomor rekening saya teman-teman lalu tanggal 27 Oktober Google Payment saya mendapatkan email di situ dikatakan setoran percobaan untuk verifikasi rekening bank titik-titik nomor rekening saya 0R23 anda tidak berhasil dikirimkan alasan umum yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain 1. nomor rekening bank anda salah 2. nama pemilik rekening tidak sama dengan nama yang terdaftar di bank anda 3. bank anda tidak menerima transfer elektronik dan ternyata dari alasan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 alasan yang tepat untuk saya adalah nomor 2 nama pemilik rekening tidak sama dengan nama yang terdaftar di bank anda dan di situ saya belum mengerti teman-teman ya saya masih bingung kok bisa ya karena saya mengisi nomor rekening saya itu ya sesuai nama saya gitu dan ternyata saya salah di situ saya tidak memasukkan di sini kan bahasa Perancisnya kalau kalau tuan dan nyonya itu kalau untuk nyonya itu mademoiselle gitu ya tapi saya tidak mengisi jadi saya hanya mengisi nama lengkap saya hanya mengisi nama lengkap saya sesuai KTP saya atau paspor terus tanggal 3 November dikatakan di situ saya mendapat email dari Google Payment perbarui informasi rekening bank anda lalu tanggal 3 November info pengguna pembayaran Google anda telah diubah dan di saat itu saya mengubah mengganti nama suami saya gitu ya saya pakai namanya Om Bule gitu jadi profil pembayaran saya tulis M tatatatat Sanson info kontak baru saya tulis M tatatatat Sanson karena yang sebelumnya itu kan saya memakainya lin Sanson di Paris terus info kontak barunya kan nama sesuai KTP saya nah disini saya menulis profil pembayaran M tatatatat Sanson info kontak baru M tatatatatat Sanson M itu Masyo ya Masyo itu Tuan Tuan jadi nama profil pembayaran dan info kontak baru saya tulis sesuai dengan yang tertera di nomor rekening Om Bule dan 3 November disitu dikatakan verifikasi rekening bank Anda gitu ya Anda telah menambahkan rekening bank titik-titik 0165 ke Google AdSense namun Anda memverifikasi rekening bank ini sebelum dapat menggunakannya tingjau transaksi 2 sampai 3 hari nah seperti itu teman-teman lalu verifikasikan 3 November nih verifikasikan rekening bank Anda cari setoran Google 3 sampai 5 hari ya gitu nah jadi Anda nanti akan ada setoran percobaan 3 sampai 5 hari dan kalian harus cek dan setoran percobaan itu itu yang Anda akan masukkan sebagai untuk menverifikasi rekening Anda agar mereka tahu bahwa itu benar-benar Anda lalu 2 hari kemudian saya mendapat setoran percobaan ya jadi tanggal 5 November 5 November ditulis di sini verifikasi setoran dari Google carilah setoran berjumlah kurang dari 0,25 sen ya ini kan kita pembayarannya euro karena saya di Perancis gitu ya saya bukan di Indonesia gitu pada atau sekitar 3 November 2021 gitu nah 5 November saya sudah mendapatkan setoran percobaan berjumlah 0,19 sen lalu saya masukkan itu saya pergi ke pembayaran terus verifikasi rekening saya masukkan setoran percobaan itu 0,19 sen 5 November lalu saya mendapatkan email dikatakan bahwa rekening bank Anda telah diverifikasi selamat teman-teman akhirnya pembayaran Youtube saya yang ditangguhkan sudah dihapus penangguhannya dan ternyata alasannya alasannya adalah nama nama di profil pembayaran itu sama di info kontak kontak baru itu harus sama dengan nama yang ada di nomor rekening ya di nomor rekening kalian dan saya sudah nonton Youtube teman-teman lain itu saya tidak menemukan penjelasan yang menjelaskan apa masalahnya pembayaran ditangguhkan yang sama seperti saya dan ternyata punya saya itu pembayaran ditangguhkan itu ternyata kesalahannya gampang hanya nama saya yang berbeda dengan nama rekening saya jadi jika Anda mempunyai masalah pembayaran ditangguhkan yang sama seperti saya jadi kalian jangan lupa lakukan seperti saya jadi profil pembayaran nama siapa terus info kontak baru namanya siapa harus sama dan nama itu harus sama seperti yang ada di nomor rekening bank Anda teman-teman lalu jika itu sudah sudah berhasil Anda masukkan nanti akan menerima setoran percobaan jangan lupa masukkan itu untuk verifikasi ya biar rekening Anda telah di verifikasi dan Anda bisa menerima gaji Youtube so teman-teman sekian video dari saya semoga bisa membantu teman-teman yang pembayaran Youtube-nya ditanggukan sama seperti saya jangan lupa subscribe like comment and share bye-bye teman-teman sampai jumpa di video-video selanjutnya kalau sudah gajian